Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Abdul dari Plaza GPS Kali ini saya akan memperkenalkan kepada kawan-kawan sekalian Fish Fender terbaru Yaitu Fish Fender Raymarine Ya mungkin sedikit informasi kepada kawan-kawan sekalian Untuk merek Raymarine ini memiliki beberapa jenis Fish Fender Mulai dari ada Weefish Kemudian juga ada Dragonfly 4, Dragonfly 5 Pro Dan untuk versi tertingginya itu Tipenya Axiom Range-nya sama seperti Fish Fender dari Garmin Dengan tipe Aqua Map Dengan kisaran harga Rp 30 jutaan ke atas Ya untuk tipe yang akan saya perkenalkan kali ini adalah Dragonfly 5 Pro Ya mungkin sebelum kita mengulas lebih jauh mengenai Dragonfly 5 Pro Saya akan memberikan informasi spesifikasi apa yang dibawa oleh unit ini Oke mungkin dimulai dari tampilan ya Tampilan yang dimiliki oleh unit ini sebesar 5 inch Dengan resolusi tampilan 800 x 480 pixel Kemudian untuk unit ini juga sudah mendukung waterproof ya IP Renting-nya IPX6 Kemudian juga unit ini sudah didukung dengan teknologi GPS ya Jadi kita sudah bisa membuat Wipe 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 maupun membuat jalur navigasi Ketika kita mengoperasikan alat ini di laut ya Kemudian juga jumlah channel GPS yang dimiliki oleh unit ini Sebanyak 772 GPS dan astronauts Kemudian juga untuk Wipe 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 Kita dapat membuat maksimal 3000 Wipe 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 Dan untuk rotenya itu maksimal 15 rute Kemudian untuk spesifikasi sonar ya Sonar atau Translucer yang dimiliki oleh Dragonfly 5 Pro ini Mendukung dua frekuensi tradisional dengan down view Untuk yang kawan kedalamannya itu Untuk frekuensi tradisional itu sampai dengan 275 meter Kemudian untuk frekuensi yang down view itu sampai dengan 183 meter Oke mungkin itu sedikit spesifikasi dari Ispander Dragonfly 5 Pro dari Rai Merit Untuk selanjutnya mungkin kita akan coba buka booknya Paket pembelian apa saja yang kita dapatkan Kemudian juga kita akan coba nyalakan unitnya Kita lihat menu-menunya seperti apa Fungsi-fungsi dari menu tersebut Tampilan-tampilannya seperti apa dan lain sebagainya Oke mungkin itu saja kawan-kawan sekalian Langsung kita lihat unitnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke kawan-kawan sekalian Sekarang coba kita nyalakan unit Dragonfly 5 Pro dari Rai Merit ini Sebelumnya bisa kawan-kawan sekalian lihat disini ada beberapa tombol Disini ada tombol power Power ini untuk menyalakan dan menghidupkan unit Kemudian disini ada tombol back Back itu kembali ke menu sebelumnya Atau masuk ke menu utama Kemudian disini ada ok Ini berfungsinya seperti enter ya Untuk memilih pilihan menu Kemudian disini ada navigasi kiri kanan alas bawah Selanjutnya disini ada plus minus untuk zoom in Zoom out pada cat peta ya Kemudian kita lihat disini Untuk Rai Merit ini Belakangnya ini hanya satu port untuk mengkoneksikan Rai Merit dengan daya dan transducer Jadi dia tidak bisa menambah antena eksternal Kemudian disini ada slot memory Ini bisa kawan-kawan memori Memori eksternal Yang ada bawaan dipakai Oke Selanjutnya Kita coba nyalakan unitnya Tinggal kita ok aja untuk aset Ok Setting awal dulu untuk unit itu Kita pilih basah ya Mungkin untuk Dragonfly 5 Pro ini Ini tidak mendukung bahasa Indonesia Kita bisa pakai bahasa Inggris aja Kemudian kita Tekan enter Oke Enter atau ok Kemudian disini ada Konfigurasi satuan ya Disini bisa kawan-kawan read Disini untuk jarak mil Defaultnya Kemudian speed kapal pakainya kenon Kemudian untuk kedalaman itu pakai kaki fit Kemudian untuk temperatur pakai Fahrenheit Karena kita biasanya pakai meter Bisa kita konfigurasi disini Kita bisa konfigurasi disini Jadi konfigurasi Kita pilih disini Distance unit Kita biasanya pakainya kilometer Oke Kemudian speed unit Tapi kenal tinggal apa-apa Atau kita ganti jadi meter per jam Kemudian Depth unit kita pakai meter aja Oke Kemudian temperatur kita pakai Celsius aja Setelah udah kita pilih tombol back disini Nah kemudian kita pilih continue Nah kemudian kita pilih continue Oke Oke selanjutnya Ada tutorial ya Kalau kawan-kawan ingin melihat tutorial berupa gambar Bisa kawan-kawan sentuh Oke disini Kalau enggak di skip aja Ini kita coba skip aja Ya untuk transluser Sebagai catatan ya Kalau kita ingin mengetes Atau mencoba transluser itu Minimal kita punya Air dengan kedalaman 80 cm ya Atau 1 meter Ini enggak Kalau biasanya Kalau kurang dari itu Atau enggak Dia pembacaannya error Kemudian Untuk masuk ke menu Kita pencet ini sekali Disini ada beberapa tampilan Ini untuk frekuensi tradisional Pencarian ikan Kemudian disini ada Down vision Down vision itu biasanya Kalau mau nyari Apa namanya Biar nanti disini Tampilannya menunjukkan Kayak semacam Banggai kapal Yang arah ke bawah itu Kemudian apa Karang-karang Segala macem Kemelai antara Chart GPS Dan Sonar Ini yang gitu Kemudian Ini adalah menu setting Bisa kita coba Bukan disini Nah disini ada beberapa setting Pertama ada setting alarm Bisa kita lihat disini Alarm itu biasanya Untuk set Alarm Kemudian pada sistem setting Bisa kita lihat Disini ada settingan Normal seperti biasa ya Seperti KIB Bunyi ini Kemudian bahasa Kemudian unit setbook GPS setup Unit setup Kemudian sonar setup Ini bisa kawan-kawan Coba sekalian Backup dan reset Menu backup dan reset ini Biasanya untuk Menyimpan one point Atau Memasukkan Track ya Disini ada wifi setting Jadi Sebenarnya Kelebihan dari Ready Marine ini Dia sudah mendukung Konektivitas wifi Konektivitas wifi ini Biasanya Kita pakai Bisa kita manfaatkan Untuk pengoperasi Yang di Android Selesai Nah disini ada aplikasi Yang wifi Namanya Untuk mengkoneksikan aplikasi Wifis ini Kita coba Koneksikan dulu Ke wifi nya Saya coba Disini ada Wifis nya RM ini Ini adalah Wifi Rain Marine Kita sentuh disini Dia akan Konek Setelah terhubung Tinggal kita buka Aplikasi Wifis nya Kita tunggu Nah ini adalah Tampilan monitoring Kalau kita sudah Koneksikan di Air Masukkan Rasmus nya Dia akan Ada disini Akan masuk Seperti apa Tampilannya Oke kawan-kawan Sekalian Mungkin itu Tadi sedikit Ulasan mengenai Dragonfly 5 Pro Untuk selanjutnya Apabila kawan-kawan Sudah memiliki Arat ini Kawan-kawan Bisa mencoba Explore sendiri Fungsi-fungsi Dari Menu-menu Yang terdapat Pada Spender Dragonfly 5 Pro Oke untuk Informasi Harga dan Pemesanan Kawan-kawan Bisa Kunjungi Website Kita Disini Yang ingin Berkonsultasi Dan Nanya-nanya Harga juga Bisa Kunjungi Kontak kita Disini Oke mungkin Cukup sekian dari saya Kurang lebih nyaman maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!